Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di kota Makassar. Kampanye ini juga menjadi ajang curhat pasalnya dalam kampanye tersebut Ganjar mengungkapkan adanya dugaan intimidasi terhadap kepala daerah untuk membatasi dukungan pada dirinya. Sudah banyak yang melapor kepada saya tidak boleh gerak apalagi kepala daerah kamu tidak perlu gerak terlalu kuat untuk 0-3. Maka saya sampaikan apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Maka cara melawan kita adalah cara melawan yang konstitusional. Konstitusional artinya laporkan kalau ada penindasan, laporkan kalau ada yang menakut-nakuti. Beberapa kepala daerah khususnya kader PDIP tidak tampak di arena kampanye seperti Wali Kota Makassar Dhani Pemanto, Bupati Luwutimur Budiman, dan Wakil Bupati Goa Abdul Raul Malagani. Meski begitu Ganjar menanggapi santai ketidakhadiran kepala-kepala daerah yang menjadi kader PDIP tersebut. Ganjar juga mengakui belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran mereka. Selama kampanye, Ganjar membahas harapan besar masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang menekankan kesetaraan perempuan hak penyandang disabilitas dan perlunya perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang taat pada aturan dan beradab. Kesetaraan untuk para penyandang disabilitas dibutuhkan satu dari akses pendidikan, yang kedua adalah akses pekerjaan. Inilah perjuangan Ganjar Mahfud yang hari ini kita masukkan dalam visi-misi kita agar kelak kemudian hari mereka mendapatkan tempat yang sama. Dalam orasinya, Ganjar menyampaikan bahwa masyarakat harus menentukan pilihan tanpa terpengaruh intervensi. Ia menitipkan pesan kepada tim di Sulawesi Selatan untuk bertemu rakyat setiap hari, mendengarkan keluhan dan isu lokal, serta memberikan pelatihan kepada pemilih. Sementara itu, Ketua PDIP Sulawesi Selah Ridwan Andi Wittireh menyatakan kesiapannya untuk mendukung Ganjar Mahfud di Sulawesi. PDIP menargetkan perolehan suara di atas 50% dan mengajak militan untuk memperluas target melalui berbagai cara, termasuk kampanye door-to-door dan penggunaan platform digital.